Mana peraturan yang diperbolehkan? Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu KOTIM Indra Kurniawan mengatakan, dalam pelaksanaan kampanye peserta pemilu tidak hanya memperhatikan peraturan Bawaslu, tetapi juga non-peraturan Bawaslu, seperti peraturan daerah atau perda atau peraturan bupati atau perbu. Seperti pemasangan APK di median jalan, taman kota, pohon, dan lain-lain, hal itu memang tidak diatur dalam peraturan Bawaslu, tapi diatur dalam perda tentang tata kota. Oleh karena itu, dalam penertiban turut melibatkan Satpol PP. Bawaslu KOTIM juga melibatkan awak media pada kegiatan ini dengan harapan sosialisasi yang disampaikan bisa disampaikan ke masyarakat secara luas. Dalam kegiatan ini, pihaknya mengundang dua narasumber, yaitu dosen dari STIH Baring Hurung Nur Rahman Ramadhani dan mantan ketua KPU KOTIM Siti Fatona. Sebenarnya kegiatan hari ini kita ingin menyampaikan tentang peraturan Bawaslu terkait kampanye dan non-peraturan Bawaslu, yaitu banyak APK-APK yang terpasang di bawah jalan maupun di median jalan, maupun di taman kota, serta yang di pohon-pohon. Ini pesertanya dari Patpol ya? Pesertanya Partai Politik dan kawan-kawan media. Kenapa kawan-kawan media juga kita undang? Harapannya ke depan kawan-kawan media bersenegi dengan Bawaslu untuk mengawasi berjalannya kampanye. Ada berapa yang total yang diundang hari ini? Untuk kawan-kawan media kita kemarin bersurat ke PWI 20 orang. Untuk Parpol semuanya? Parpol ya 18 dikali 2. Indra menambahkan dalam masa kampanye ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh peserta pemilu, yakni pertemuan terbatas dan tatap muka, kemudian penyebaran atau penyampaian bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peragak kampanye atau APK, hingga kampanye di media sosial, iklan di media masa baik cetak elektronik serta daring.